Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota, terus Ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Ahok, kini aktif mengampanyekan Ganjar Mahfud. Sebagai politisi PDIP, Ahok terpanggil untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Salah satu caranya dengan melakukan serangan pada kubulawan, karena Ahok tahu publik pasti mendengarnya. Kubulawan yang diserang sekarang adalah Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dan Prabowo Gibran. Sebagai politisi Ahok pun mulai memainkan jurus-jurus mautnya mengritik lawan politik. Dalam video yang viral, Ahok sempat anjurkan agar masyarakat tak pilih sosok capres yang emosional, Prabowo. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menjelaskan bahwa yang sebenarnya emosional adalah Ahok, bukan calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto. Bahkan, menurut Habibur Rahman, sosok Ahok disebut lebih emosional dibandingkan Prabowo Subianto. Terutama kata Habibur Rahman, ketika Ahok tengah memegang jabatan tertentu. Habibur Rahman menjelaskan, sewaktu menjadi gubernur DKI Jakarta, Ahok juga seringkali memaki-maki rakyat kecil di depan umum. Menurutnya, hal tersebut dinilai sangat tidak beretika apalagi sebagai orang nomor satu di Jakarta. Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat, kita tidak mau pilih orang yang emosional, kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula, kita khawatir kalau tiba-tiba gibran yang naik. Nah, itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau gibran naik kan bagus. Nah, itu yang saya bilang, Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya tidak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden, kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti gibran bisa kerja selama wali kota. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.